Hai lebih baik rusak-rusak persahabatan daripada rusak kesehatan betul tapi dalam kehidupan tip ini kita berbicara siswa atau orang-orang atau orang sekitar kita people comes and go iya kadang-kadang kapan yang bisa datang kapan yang bisa pergi jadi menurut gue itu suatu hal biasa dalam kehidupan dan dan yang pasti orang yang keluar dari tempat gua Insya Allah bukan keluar yang kena ada masalah kita semua keluar yang baik-baik dalam kondisi yang ya bener-bener kita tetap berintikan untuk menjaga saat ramilah tetap baik-baik tetap tidak ada saling-saling kita selalu saling minta maaf satu sama lain kalau ada salah-salah yang pasti bukan karena ada masalah ya ya mungkin kita nggak tahu ya karena ada mungkin orang pertimbangannya mungkin ada sesuatu hal yang 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 kita nggak tahu ya benar ya gue nanya gini ini karena memang dan yang pasti bukan suatu hal masalah gitu iya kenapa gue nanya ini karena memang di circle di circle bukan di circle gue ya karena gue kenal semuanya orang-orang karena kalau ada yang nggak ada pasti gue tanya dong tapi tapi sebenarnya tadinya itu dua season gue Boreo baru kenal kenal banget ya Boreo lamarin tuh bareng gue kenal Boreo udah lama ya udah ini ini Dede oh iya iya berapa kali tadi di RM3 iya iya terus dia ke Dede nggak ada yang nggak ada yang sama gue nggak betah nih sama gue ya lo galak kali lah ya ha ya gue galak emang galak biasanya lo paling kesalah masalah sih vlog nyatuh syuting atau apa sih datang dan pergi adalah hal yang lumrah dan biasa apalagi dalam sebuah tim namun yang cukup disayangkan oleh fan Leslar adalah kepergian Adlin yang rupanya setelah ia pergi dan memilih bekerja pada orang yang dekat dengan bilang kalau pindahnya bukan ke Bang Putra Seregar nggak jadi masalah ini mah bertahun-tahun dari nol dengan kakak eh sekarang sudah enak pindah tapi nggak apa-apa diambil hikmahnya aja semoga dapat pengganti yang lebih pinter dan sukses terus tentunya untuk Leslar ya yang dipermasalahkan para fan rupanya bukan karena Adlin berhenti tetapi karena setelah berhenti Adlin rupanya ia bekerja dengan Pestor yang notabene maaf ya bukan Pestor tapi Pestor sama saja yang punya adalah Putra Seregar yang notabene dia kenal dengan Putra Seregar tersebut karena berkat bekerja di Leslar ya hal itulah yang mendasari kenapa para fan lebih lebih senang perilaku Al Lobster yang rupanya sudah diangkat menjadi asisten Ariski Bilar daripada Adlin yang dianggap oleh para fan dia Aji Mumpung Aji Mumpung mempunyai orang yang membesarkannya dan menjadikan Lesti dan Bilar sebagai bagian cita-cita dari cita-citanya tentu hal itulah yang membuat dia akhirnya sedikit diremehkan dianggap sinis oleh para fan karena sesudah ia mengenal sesudah ia tahu sebulu semuanya akhirnya ia memilih pindah dari tempat pekerjaannya dari Ariski Bilar sebagai bosnya untuk bekerja pada orang lain yang orang tersebut tentunya kenal berkat ia bekerja di teman Leslar seandainya ia bekerja sebagai mana yang kita tahu sebelumnya seperti tim Moreno Pratama walaupun ia pernah ditawarkan kalau berhenti dari Leslar Putra Senegal siap menampungnya namun rupanya Moreno tak menyetujuinya ya semoga Bagas yang kini menjadi pengganti dari Adlin bisa betak dan selamanya bersama tim Leslar tentunya menjadi asisten Rizki Bilar hal itulah yang sebenarnya dipermasalahkan oleh para fan Leslar dan tentunya dengan adanya klarifikasi saat omong santai dengan Afdal Yusman hal tersebut sudah menjelaskan bahwa Adlin sudah benar-benar hot Adlin sudah benar-benar hengka dari tim Leslar namun terkait dengan isu rumor tentang Valdi sampai saat ini masih belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Rizki Bilar maupun Paldi tersebut tetapi pada dasarnya kita selalu mendukung kita mendukung yang namanya Leslar mereka besar seperti Adlin dikenal oleh banyak orang dikenal oleh para netter karena dia bekerja bersama Lesti dan Bilar seandainya ia tidak akan menjadi sosok figur yang Instagramnya centang biru tentu hal tersebut perlu ditelaan memang yang Leslar ya tidak bisa mengorbitkan dia tetapi bagaimanapun dia dia pun harus menyadari bahwa sebagaimana disampaikan oleh Abdul saat bincang-bincang dengan Abdul Yusman nyatanya lebih baik rusak persahabatan daripada rusak kesehatan kesehatan apa itu guys kesehatan jasmani apa kesehatan keuangan hal tersebut merupakan telakar dari Abdul Yusman ketika omong-omong sampai dengan Rizki Bilar tentu hal ini menjadikan pertimbangan dan menjadikan kegugusan pemikiran bagi kita yang mengikuti sejauh ini perkembangan hubungan dimana Lesti dan Bilar tetap membina hubungan yang baik dengan yang namanya para asisten mereka ataupun supir mereka Moreno yang sudah keluar terlebih dahulu kita doakan yang terbaik terutama bagi tim Leslar semoga dengan ini dia akan lebih bisa maju bisa introveksi diri sehingga nantinya timnya akan tambah berkembang ke depannya untuk itu saja jangan lupa bagi kalian untuk menyima komentar-komentar dari Naterka yang lain nanti kalian juga kasih komentar guys selamat menikmati selamat menikmati dan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax